Sementara itu di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia mencatat upaya stabilisasi nilai tukar melalui kebijakan devisa hasil ekspor tetap menunjukkan hasil positif. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan bahwa likuiditas falas di dalam negeri dipastikan mencukupi, yang terlihat dari naiknya simpanan falas di rekening khusus perbankan. Bank Indonesia memastikan likuiditas falas domestik tetap terjaga di tengah situasi pelemahan nilai tukar rupiah, di mana saat ini telah banyak perusahaan yang memarkirkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Di sisi lain dengan kebijakan insentif yang telah dikeluarkan pemerintah, tercatat penempatan pada instrumen rekening khusus di perbankan mengalami lonjakan. Destri mengungkapkan adanya peningkatan dana pihak ketiga faluta asing perbankan sekitar 11 persen. Kalau kita lihat sebenarnya banyak korporate itu menempatkannya pada reksus. Jadi kalau kita lihat reksus di bank-bank, rekening khusus ya, di mana itu isinya adalah semua TD falas, DHE, SDA khususnya, itu meningkat pesat. Dan ini juga terindikasi kalau kita lihat DPK, DPK falas itu naiknya tinggi sekali. Even dia sudah di adjust dengan kursus rupiah yang saat ini sedang mengalami pelemahan, itu meningkatnya double digit, 11 persen lebih. Jadi artinya memang dana-dana itu ada di Indonesia, tapi memang tidak semuanya ditempatkan di dalam TD falas.